Hai teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru ini adalah mod bus dari MBS ya untuk bodinya ini adalah Titan dan untuk livery nya ini dari Mas Rian Kenzo ya dan untuk status mod serta livery ini free bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut dan mod ini itu sedikit beda ya dengan mod yang lain karena ada sesuatu hal nanti saya akan terangkan di video reviewnya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke pertama-tama untuk penampakan busnya seperti ini ya ini bergaya dengan bumel untuk lampu depannya ini menggunakan lampu jadu satu ya dan untuk pilar B bagian samping ini seperti bus evo nec ya kurang lebih sama untuk belakang ini menggunakan lampu Scorpion King dari karuseri tentrem dan karena abis ini bumel jadi belum ada AC nya ya jadi menggunakan angin cendela ya ini dan pertama-tama kita cek untuk fitur-fiturnya dulu ya terlihat disini untuk lampu hazardnya sudah menyala uh mantap ya untuk lampu hazardnya disini lalu kita cek untuk lampu zan zan kanan menyala lalu zan kiri juga menyala ya lampu malam lampu jauhnya sudah menyala ya dan disini ada semacam lampu tembak disini jadi bagi kalian yang ingin menambahkan lampu tembak ini cocok sekali ya apalagi bagi kalian yang suka bis-bis yang ada lampu tembaknya lalu kita cek untuk wafer untuk wafer disini menggunakan wafer tidur ya dan untuk pergerakannya disini sudah normal tidak ada kendala dan terlihat disini full penumpang ya disini dan untuk aksesorisnya ini juga keren banget disini bahkan diatasnya itu ada semacam sound sistem ya disini lalu kita buka untuk pintunya disini untuk pintunya menggunakan pintu lipat ya dan terbuka dua-duanya depan dan belakang untuk bagasinya disini menggunakan tiga bagasi dan untuk mesinnya ini menggunakan inua k8 ya sepertinya kalau mercy enggak mungkin ya karena ini kan bis bumel ya untuk beritanya seperti ini untuk lampu rem ini sudah normal ya untuk lama malam juga lampu sen sudah menyala dengan dengan normal ya sen kiri sen kanan sudah menyala lalu untuk lama mundurnya sudah menyala ya tidak ada kendala dan sekarang kita akan mengecek untuk bagian interior untuk bagian interior disini enak ya dan untuk pandangannya sudah cukup di sini dan untuk Aura bumelnya ini sangat rasa ya karena ada semacam sound sistem yang dipasang di bagian atas ya di belakang TV nya ini dan untuk pandangannya ini lumayan enak semantap ya pokoknya dan sekarang kita akan mengecek untuk tombol animasi untuk tombol animasi ini kita coba nah untuk tombol animasi disini mengubah ya dari bumel non AC menjadi AC dan disini untuk pintunya sudah menggunakan pintu swing dan ini adalah perbedaan dari mod yang lainnya dan ini sudah menjadi bis yang ber-ac oke ya ini malahan lalu untuk animasi kedua disini untuk menghilangkan lampu tembak ya yang di bawah ini di dekat plat nomor lalu untuk animasi ketiga disini membuka untuk bagian pintu driver ya karena abis bumel itu kan masih bisa dibuka ya untuk pintunya dan kita tutup lagi Oh ya untuk animasi kedua disini ada tambahannya untuk kaca bagian driver itu bisa dibuka jadinya keren ya realisnya segitu dan untuk kaca di bus ekonomi ini tidak bisa ditutup ya untuk kacanya dan bagi kalian yang berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata jawaban maaf saya Fabricepten channel salam visit money selamat menikmati oke ya sepulak